Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube Anak Agung Dewi Arsana Hari ini videonya agak sedikit berbeda Karena sekarang di hadapan saya Seperti yang kalian lihat ini Itu adalah sebuah mesin kopi atau mesin espresso Jadi mesin ini kita dapat beli online Yang harganya mungkin sekitar 1 jutaan Saya tidak tahu bagaimana menjadi barista Dan saya juga tidak tahu bagaimana caranya menggunakan mesin espresso ini Dan mungkin di video kita nanti kita akan belajar bersama Bisa gak kita seorang tukang solder untuk memanfaatkan mesin ini Membuat sebuah kopi espresso Atau bahkan mungkin kalau bisa kita buka atau kita bikin gitu ya Kita bikin latte artnya Nah ingin tahu lebih lanjut, kita langsung aja ikuti videonya disini Nah teman-teman, mesin espresso ini Ini kemarin dibeli dengan harga 99 dolar Jadi mungkin harganya berkisaran di 1.400.000 jadinya ya Jadi dia bodinya itu stainless steel Stainless steel apa? Apa ini ya? Stainless steel kayaknya ini Dan dia ada panel touchscreen di depan sini Kalau dipencet dia akan muncul beberapa tombol Yang berkedip seperti ini Itu artinya dia sedang starting up Atau memanaskan elemen di dalamnya Dan untuk bagian ininya Porta filternya ini Itu dia terbuat dari corcoran aluminium Yang cukup berat sih Dan ini ada clip yang digunakan untuk Memegang atau menjepit basketnya Biar gak jatuh Nah ini dia tampilannya pada saat di close up Kita coba pasang basketnya Basketnya juga kita dapat 2 unit ya Jadi basket untuk yang 1 shot seperti ini Dan juga ada basket yang untuk double shot gitu ya Jadi dia lebih besar Dan ini kalau kita masukin Itu clipnya itu berfungsi untuk menjepit Biar basketnya ini gak jatuh Nah seperti ini dia Dilipat dan ini dia kalau kita miringkan Basketnya ini gak jatuh Ya jadi bukan kayak gini juga sih makanya ya Jadi maksudnya biar gak kepleset aja basketnya Nah seperti itu Terus juga yang lainnya Kita bisa lihat untuk memasukkan porta filternya itu Disini juga ada tulisan insert dan juga lock Yang artinya kita bisa masukkan porta filternya itu Dari bagian insert Terus kita tarik gagangnya Yang dari plastik ini bahannya Menuju ke lock Yang untuk mengunci si porta filternya Atau pemegang basketnya itu ya Lalu untuk menu yang ada di touch screennya itu Jadi ada single shot Lalu double shot Tombol powernya Dan ini untuk manual Dan juga untuk steam milknya Jadi untuk manual ini juga bisa kita gunakan Untuk air hangat Yang bakalan muncul di bagian ini ya Untuk steam milknya ini nanti jadi keluar air panas gitu dia Nah seperti ini dia Bisa digeser-geser Dan ada pegangannya Jadi tangan kita pada saat kita Apa namanya istilahnya sih Steam milk gitu ya Jadi gak panas untuk geserinnya Terus untuk di bagian bawah sini Ini tempat penampungan air gitu ya Rembesan air Ini terbuat dari stainless steel juga Dan ini ada tonjolan warna merah Yang fungsinya nanti Kalau dia penuh Nanti dia akan muncul Yang artinya bahwa air harus dikuras gitu ya Dan wadah airnya ini pun juga bisa dilepas Sehingga memudahkan kita untuk membuang air yang ada di wadah sini Seperti ini dia Dan dipasangnya pun mudah banget teman-teman Dan untuk water tanknya juga mudah dibuka Sehingga pada saat pengisian gak begitu repot banget Dan sebenarnya ini bisa di removable sih Cuman mungkin lebih baik nuangin botol atau nuangin air aja ya Jadi untuk pemasangan basketnya di portafilter gampang banget Dan ini ada tonjolan yang Kalau salah itu teman-teman gak bisa masukin basketnya ya Jadi kita langsung aja Ambil serbuk kopi yang sudah siap Kita gak punya mesin grindernya Jadi ini bubuk kopi yang sudah siap Dan ini skopnya juga bisa kita gunakan Untuk ngepres-ngepresin bubuk kopinya Nah ini ada level maksimumnya Mungkin gak boleh lewat dari sana ya Jadi kita gak akan penuhin Tapi sebelum itu teman-teman juga harus ngeflash Atau ngebilas gitu ya Atau ngeluarin air Sebelum kita mulai untuk ngebru Ngebru untuk kopinya Seperti ini teman-teman Jadi biar keluar dulu airnya Baru kita stop dan kita pasangkan portafilternya ke tempatnya Jadi seperti ini Jadi kita pasangkan Ini fungsinya kayak gini ya Jadi biar gak tumpah aja sih Jadi kita pasangkan sesuai dengan tulisannya Insert di bagian sini Dan kita seret ke bagian lock seperti ini Terus cangkirnya kita taruh dulu di bawahnya Nanti biar gak malah ketampungan airnya jatuh kopinya gitu ya Lalu kita pencet yang single shot aja Ini bakalan berjalan selama 15 detik gitu ya Dan kalau saya lihat di youtube sih sebenarnya Sebenarnya ada yang creamy-creamy gitu Cuman pada saat pertama kali nyoba ini kurang creamy ya Saya gak tau kenapa mungkin jenis kopinya atau gimana Karena kita gak tau masalah kopi ya Ini baru pertama kali nyoba teman-teman Dan seperti ini hasilnya Lalu kalau saya lihat di youtube setelah kita melalui proses seperti ini gitu ya Ini takaran untuk single shot Setelah itu kita persiapkan untuk steam milknya Jadi milk jugnya kita isiin dulu sebatas seperti ini Bibirnya kan ada cekoannya tuh Gak sebatas itu Itu yang saya tonton di youtube Setelah itu seperti biasa kita harus nge-flush dulu Untuk steamnya biar ngeluarin airnya gitu ya Kita nyalakan Lalu dia akan blinking Sampai blinkingnya itu diem Artinya steamnya sudah siap Dan ada knob yang ada di pinggiran mesin espresso nya ini Kita akan buka knobnya untuk mengeluarkan steamnya Saya gak nyangka steamnya itu kuat banget teman-teman Lalu setelah selesai Kita akan langsung coba membuat foam yang agak tebal Karena ini kita mau bikin coba cappuccino ya Karena saya nonton cappuccino di youtube itu Bobblenya kok bubble siapa ya Foamnya itu harus tebal gitu ya Saya gak tau ini bener apa enggak caranya Tapi ya kira-kira seperti ini teman-teman Maka volume dari susunya itu akan mengembang Lalu kalau sudah cukup kita akan stop Dan kita akan coba untuk tuangkan Di kopi yang tadi kita sudah buat Ini untuk istilahnya saya kurang tau juga ya Sebenarnya yang tadi kita brew-brew itu apa sih sebenarnya Itu kopi atau apa sih sebutannya Saya juga kurang paham Karena mesin ini juga baru pertama kali saya gunakan ya Jadi susu yang tadi kita sudah steam Kita tuangkan seperti ini Lalu kalau gak salah di youtube itu setelah agak-agak penuh Maka foamnya harus dituangkan ke cangkirnya Atau di apa ya menggunakan sendok Kita tinggal sapu aja ke cangkirnya Lalu dia sudah menuhin kayak gini Terus kayak di iklan-iklan Setelah penuh tinggal ditaburin aja deh Coko granulnya gitu Coko granul apa-apa sih coklat gitu ya Nah ini sudah kayaknya Kita tinggal taburin Serbuk-serbuk kecil yang kayak di iklan gitu ya Kayak gini bener gak? Lalu dicoba oleh Mbak Eka Saya gak tau ini rasanya kayak gimana ya Tapi kalau tadi Waktu begitu nyoba Kayaknya rasanya mirip-mirip dengan kopi yang dijual di kafe-kafe kopi Di dekat rumah saya sih Jadi sukses Jadi bisa dikatakan saya sukses membuat cappuccino Sekarang mungkin saya akan belajar membuat latte artnya Apakah saya bisa? Jadi prosesnya diulang lagi Dari menaburkan bubuk kopi di basketnya Terus porta filternya Porta filter gitu ya Dan kita pasang Kita buat lagi yang baru Lalu untuk milknya mungkin dibuat Jangan sampai foamnya itu besar-besar Jangan sampai foamnya kasar gitu katanya Di Youtube Jadi single shot lagi Kita akan lihat apakah sekarang lebih creamy Teksturnya atau sama dengan yang tadi Ini sekitar 15 detik teman-teman Nah untuk milk jugnya Jadi sama takarannya Lalu untuk steamnya Mungkin saya akan pertama kali Di bibir Itunya ya Steamernya Lalu masukkan dia Saya gak tau bener apa enggak caranya ini Tapi katanya Biar sampai panasnya itu Panas banget Kita gak bisa pegang lagi Berarti sudah gitu ya Tapi ini kok bubble-nya masih Gede-gede banget Dan kita akan coba tuangkan Sampai dia padat Nah gitu istilahnya Sampai dia keluar putihnya Nah seperti ini Itu sudah siap Cuman saya gak tau Gimana cara nuangin yang bener ya Teman-teman bisa lihat Sudah ada putih-putihnya Yang siap untuk kita buatkan pola Tapi Ngawur-ngawur gini jadinya Dan ini dia Pola Atau latte art saya pertama kali Seperti ini Ya lumayan lah Tampilannya agak sedikit abstrak Dan mungkin ini Mirip-mirip kayak daun Mirip-mirip kayak kapal laut Atau apa ya Ya seperti inilah hasilnya teman-teman Jadi foamnya lumayan bagus Untuk pemula yang belum pernah sama sekali Bikin seperti ini Sekarang Eka Gilirannya Eka sekarang Setelah kita berhasil membuat latte art Seperti ini Kita akan lihat Bagaimana Eka membuat Sebuah latte art juga Dan juga nanti Akan diikuti oleh Dodo Kita akan lihat hasilnya Jadi sama kita buat lagi Dan ini Lebih creamy lagi ya Mungkin ada takaran yang harus kita Apa ya Tentukan ya Banyaknya bubuk kopi mungkin Tentukan père Enggak Barista Seperti ini ур Kumpul Kayak biổ Tornado ini baru. Bagus, Nek. Kita lagi pakai bikini barista. Lelai sudah kopinya. Ada barista bikini. Leket ini. Sudah, stop dah, Nek. Kok nggak panas, ya? Panas ininya, Nek. Pegang panas. Sudah, ya? Sudah, stop. Sudah. Sudah. Sudah? Weh. Weh. Kita lihat. Mbak Eka akan... Kalau cewek apa namanya? Nggak tahu, gue sama. Nggak tahu, kalian ini dah. Nggak ngerti. Mas Tumpah. Taruh, 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 taruh. Sudah. Sudah. Ih, kok gini dah? Langsung putih. Nggak, nggak, taruh, taruh. Itu kayak truk. Kok gini? Gini dia. Bola sepak, deh. Tema. Nggak, enggak. Ini? Lagi tuh uyak-uyak. Ini bola gundu namanya. Ini enggak. Ini kayaknya kok kayak... permen bulat ini kelengkeng namanya nih oke oke sekarang dodok sekarang jadi kita lihat ya oke juga harus nih Bagaimana kehasil mati teman-teman jadi cafe apa cafe kopi-kopi kita jangan dilihat ya ini dapur di belakang di lantai dapur kita ngerjainnya di lantai waduh ini ketahuan rahasia dapur ini sekarang dodok ini Eka model apa ya Nah teman-teman kita akan lihat si dodok beraksi sekarang eh aku salah posisi nah ya tuang dah sampai dibatas kita nonton tutorial di YouTube-nya wuuh kele meja mahal ku kele tangan hahaha kita lihat bela 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 Hai nah sekarang aku enggak sampai kayak gitu tadi udah manusia putus-putus denger kek jangan sampai putus-putus oh gitu iya nek kan muter 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 lagi putus-putus dodok enggak jadi apa belum tuh enggak boleh menghina enggak boleh menghina apa gelasnya kayak goyang-goyang enggak mau mawe salah kita diputus-putus ih 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 sabar nih udah mau jadi nih oh enggak ini latte art model awan kinton nih latte art model ih kok kayak eek-eek no enggak ini pohon cemarang nah teman-teman itu dia tadi review saya tentang mesin espresso ini mesin kopi gitu dah katakan ya yang mereknya adalah Blitzwolf teman-teman bisa langsung kunjungi aja link tempat pembeliannya ada di keterangan video langsung klik aja oke mungkin sekian dulu vlog kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk terus ikuti video di channel YouTube Anagundiasana untuk mendapatkan informasi menarik lainnya saya Dwi Ersana sampai jumpa teman-teman sub indo by broth3rmax